Soal nomor 1 yang pertama itu ini merupakan soalnya yang kita salin dari lembar soal pdf Selanjutnya konsentrasi dan absorbensinya kita blok Setelah sudah kita blok Cluster Dan inilah grafiknya Selanjutnya kita ganti absorbensi dengan judul tabel 1 Tabel 1 data kurva standar Selanjutnya kita klik tanda tambah Terus eksis self Terus kita ganti eksis title nya Dengan eksis title yang sumbu Y nya Seperti yang ber Elliot Sebelum itu aksenain tanda tambah Setialkan air sorban dan untuk sungguh X nya kita dan untuk sungguh X kita ganti dengan konsentrasi dan inilah tabel 1 data kurva standar soal nomor 1 yang bagian B ini adalah setelah sudah disalin dari soalnya ada dengan 3 sampel selanjutnya kita klik chart cluster kluster selanjutnya chart title nya kita ubah dengan judulnya tabel 2 data konsentrasi data konsentrasi FA berikutnya kita klik tanda tambah pada ujung axis title selanjutnya kita ubah kita ubah dan pada bagian sumbu horizontal axis title nya kita ubah dengan dengan judul waktu dengan kurung menit selanjutnya kita klik tanda tambah kita klik tanda tambah kita klik tanda tambah selanjutnya kita klik tanda tambah Hai berikutnya soal nomor dua kembali kita salin dari menjadi tabel selanjutnya kita kita blok seluruhnya selanjutnya kita kucat poster dan beginilah grafiknya dan selanjutnya kita bisa dengan menambahkan judulnya mengubah chart title-nya dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya juga kita bisa dengan menambahkan grafik sesuai yang kita inginkan seperti ini dan juga kita bisa mengubahnya sesuai dengan warna yang kita inginkan selanjutnya selanjutnya soal nomor tiga kali ini saya akan membuat senyawa kimia menggunakan aplikasi cembrow yang pertama paint polering kita buka aplikasi cembrow klik struktur convert name to structure selanjutnya karena event color tidak ada non-strukturnya oke selanjutnya klik edit get 3d model ini adalah ready model dari pen pelari selanjutnya 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 kita akan membuat senyawa omak rajol cembrow cembrow dan ini adalah struktur omak rajol selanjutnya kita klik ke edit get 3d model oke ini adalah model 3d model dari senyawa terus 3d dari omak rajol baiklah sekian penjelasan dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih